Intro Penanganan perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota tahun 2020 pada panel 3 dibuka dengan gugatan dari 3 kabupaten yakni kabupaten Sumba Barat, Malaka, dan Manggarai Barat Sidang perdana tersebut digelar Mahkamah Konstitusi untuk Perkara Nomor 19, 24, 50 Tahun 2021 pada selasa pagi Sidang tersebut diketuai oleh Hakim Konstitusi Arif Hidayat dengan didampingi oleh Hakim Konstitusi Manahan MBC Tompul dan Saldi Isra Dalam penyampaian pokok permohonan perkara yang teregistrasi Nomor 24 Tahun 2021 ini Yafet Yosafet W.R. Selaku Kuasa Hukum Menyebutkan pasangan calon bupati dan wakil bupati kabupaten Malaka Nomor 1 Simon Nahak dan Loise Lukitaulin Menjanjikan pemberian gaji bagi para pemangku adat apabila memilih paslon tersebut Pemohon tidak melihat bahwa selu memberikan peringatan dan cenderung membiarkan peristiwa tersebut Mahkamah juga menggelar Sidang Perkara Nomor 19 Tahun 2021 Yang dimohonkan oleh pasangan calon bupati dan wakil bupati Sumba Barat Nomor urut 3 Agustinus Niga Dapawole dan Gregorius HBL Pandango Androiha selaku kuasa hukum dalam pokok permohonan Menyatakan pada kelompok penyelenggaran pemungutan suara di TPS 001 Desa Manukuku kecamatan Tanarigu Membuka kotak suara dan menunaikan surat suara di atas meja Kemudian memasukkannya kembali pada kotak suara tanpa dilakukan proses penghitungan Berikutnya mahkamah juga menggelar Sidang terhadap Perkara Nomor 50 Tahun 2021 Yang dimohonkan oleh pasangan calon bupati dan wakil bupati Manggarai Barat Nomor urut 2 Maria Geong dan Silverius Hukur Eleonarius Dawa selaku kuasa hukum Menyampaikan permohonan pembatalan keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Barat Tentang penetapan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilihan bupati dan wakil bupati Kabupaten Manggarai Barat tahun 2020 Paslo nomor urut 2 tersebut mendalilkan adanya pelanggaran secara sistematis Terstruktur dan masif Baik yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Barat Maupun yang dilakukan oleh pasangan nomor urut 3 Edis Tasius, Endi, dan Yulian Nusweng Bayu Jaksono, MKTV News, melaporkan Terima kasih telah menonton!